Pemkap Mojokerto di geledah KPK diduga terkait korupsi proyek dinas PU dan penataan ruang. Miras aplosan kembali memakan korban, tiga nyawa warga di Surabaya melayang. Pembunuhan laki-laki oleh istrinya sendiri di keduru Surabaya direkonstruksi polisi. Selamat malam pemirsa, pojok itu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi lainnya tentang sopir truk yang tewas di dalam truknya dan ditemukan minuman berbau menjengat. Serta bengkel tempat produksi tutup minuman kaleng di Jalan Kalirungkut, Surabaya terbakar. Dan pemirsa, inilah pojok itu selengkapnya. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selasa siang mengobok-nobok kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto. Diduga penggeledahan dilakukan penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Penataan Ruang. Dengan pengawalan anggota polisi, rombongan penyidik KPK datang di kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 11 siang. Tim yang berjumlah lebih dari 8 orang ini langsung melakukan penggeledahan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Tidak hanya Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, tim penyidik juga menggeledah beberapa kantor dinas di lingkungan Pemkap Mojokerto. Di antaranya kantor dinas pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bapedas serta Dinas Pembangunan. Diduga penggeledahan terkait kasus korupsi beberapa proyek, di antaranya proyek Jalan Tahun 2015 lalu yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkap setempat. Dalam proses penggeledahan ini, Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa terlihat berada di rumah dinas dengan penjagaan dari anggota Sabara Polres Mojokerto. Bahkan setiap melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, petugas KPK selalu membawa Sekretaris Daerah Heri Suwito. Hingga selasa sore, proses penggeledahan KPK di kantor Pemkap Mojokerto masih berlangsung. Aminuddin Ilham, CTV Pemirsa kabar penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kabupaten Mojokerto dibenarkan jurubicara KPK, Febri Diansyah. Namun hingga selasa petang, KPK belum bisa memberikan informasi terkait penggeledahan tersebut. Jurubicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penggeledahan yang dilakukan penyidik di Kabupaten Mojokerto. Hanya saja hingga selasa petang, pihaknya belum bisa memberikan informasi terkait penggeledahan itu. Apakah penanganan perkara baru atau lama? Tadi sedang proses penyidikan, kalau dalam penyidikan, kalau pun ada penggeledahan ya tentu saja, hal tersebut bagian dari proses penyidikan. Tapi saya harus pastikan dulu di mana saja lokasi penggeledahannya dan apa saja yang dicipta dari rumah. Seperti diketahui, kantor bupati dan wakil bupati Pemkap Mojokerto hari ini digeledah KPK. Penggeledahan sendiri dilakukan tertutup, hingga selasa petang proses penggeledahan masih berlangsung. Iman Pujiano, CTV Pemirsa warga Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan, digegerkan dengan tewasnya seorang sopir di dalam truknya. Di samping korban ditemukan bekas botol minuman yang berisi cairan berbau menyengat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Korban diketahui bernama Kristiawan Nugroho, 46 tahun, warga Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Sopir ini ditemukan tewas di dalam ruang kemudi dam truknya. Korban ditemukan Susanti, istrinya yang curiga truknya diparkir di pinggir jalan raya. Kapolsek Karangrejo, AKP Ruwajianto mengatakan, petugas juga mengemankan sebuah botol berisi minuman berbau menyengat di samping korban. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian sopir tersebut. Petugas juga memasang garis polisi di dam truk yang biasa digunakan mengangkut pasir untuk barang bukti. M. Ramzi, JTV Korban Pesta Miras Oplosan di kota Surabaya terus bertambah. Informasinya hadir sesaat lagi di segmen Surabaya hari ini. Tetaplah bersama Pojok Bidu. Berhasil mendapatkan 300 juta rupiah! Darah Jutawan 2 bersama dengan Icitan telah tiba di Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini para pemenang berada di kota Surabaya. Seperti apa keseruan kita saat mengunjungi para pemenang? Terima kasih banyak Icitan. Saya benar-benar gak nyangka dapat 300 juta dari Icitan. Terima kasih buat adiannya. Semoga Icitannya tambah laris. Semakin maju, saya doakan Icitan selalu terus maju, terus berkembang. Darah Jutawan 2, Icitan, Icitan, Icitan! Baru, mie urai, ori, dan pipih. Uraikan kekayaan kuliner. Mie urai, international taste dari mie burung darah. Pemirsa pesta minuman keras jenis arak di Surabaya kembali memakan korban tiga orang nyawa melayang. Ketiga orang pemabuk itu diduga menenggak miras di kawasan Simolawang. Dan hingga kini polisi masih mengumpulkan saksi dan mencari barang bukti. Tiga warga yang diduga sebelumnya berpresta minuman keras di kawasan Simolawang akhirnya tewas Senin malam. Ketiga korban di antaranya Suyadi, 53 tahun, asal Mojokerto, yang tinggal di Makam Randu, Jiman, 60 tahun warga pelatuk, dan kolik warga pelatuk. Ketiga korban dikabarkan tewas secara berurutan. Pak Suyadi korban meninggal ini kakak kandung amin. Samen temukan hari apa di mana? Hari Senin malam. Itu di mana mas? Makam Randu. Itu dalam keadaan meninggal ya mas? Mas, itu selain menemukan kakak Samen dalam keadaan meninggal, polisi menemukan apa saja mas? Tidak tahu. Saya langsung ke polisi. Tapi ada beberapa botol miras yang diamankan itu memang benar. Kauan itu mau. Oleh polisi? Banyak ya, di makam situ juga ya. Korban Jiman dimakamkan lebih dahulu, sementara dua korban lain dilakukan otopsi luar di kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Penyebab pasti kemantian korban belum diketahui. Karena pihak keluarga korban tidak memberikan izin melakukan otopsi dalam. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya ketiga korban yang diduga akibat pesta minuman keras tersebut. Sebelumnya, tiga warga pacar keling Surabaya juga dikabarkan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Atas kasus miras ini, Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan tiga penjual miras oplosan antara lain Kusman, warga Oro-Oro Gang 1, Gatot Subandrio, 47 tahun warga pacar kembang, dan Sudi, 54 tahun warga bulak setro, diduga sebagai pengoplos sekaligus produsen. Selain itu, polisi juga menyita ratusan botol miras siap jual. Cusmana Winarto, Bagus Tiawan, CTV. Pemirsa korban pesta miras oplosan di kota Surabaya terus bertambah. Setelah empat warga pacar keling dan tiga korban di kawasan Simolawang tewas akibat miras, kini pemuda asal Jember yang bekerja sebagai kuli di kawasan dukuh kumukan lapangan lontar Surabaya meregang nyawa setelah pesta miras jenis arang. Korban diketahui bernama Wawan, 16 tahun asal Jember ini, tak bisa dibangunkan rekan-rekannya setelah berpesta minuman keras jenis arak senin malam. Pemuda yang bekerja sebagai kuli bangunan di kawasan dukuh kumukan lapangan gang 1 lontar Surabaya itu ternyata sudah tak bernyawa. Setelah mendapat laporan warga, polsek lakar santri langsung mendatangi lokasi. Tim Inafis Polrestabes Surabaya pun akhirnya melakukan visum dan mengumpulkan saksi serta bukti. Dari keterangan rekan-rekannya, korban diduga tewas akibat pesta arak bersama ketiga rekan lainnya senin malam. Usai menenggak miras, korban bersama tiga rekannya tertidur akibat mabuk. Itu dioplosnya lagi gimana? Campur sama apa? Tidak tahu. Minumnya kapan mas? Kemarin. Kemarin malam. Kemarin malam. Kemarin malam. Kemarin malam. Berapa orang mas? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Terus yang lain? Yang lain? Yang lain gimana mas? Yang lain kan ikutin. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biasa. Biasa. Cuman satu orang ini ya yang meninggal ya. Dari data di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, sejak Jumat hingga hari ini jumlah korban dugaan keracunan miras di Surabaya terus bertambah. Dari data di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, dari 11 pasien yang dirawat, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan sisanya masih menjalani perawatan di Ruang Perawatan Intensif Penyakit Dalam. Hari ini korban miras kembali berjatuhan. Tiga orang warga Platuk dan Mojakerto yang pesta miras di kawasan Simolawang, Surabaya dikabarkan tewas. Serta seorang pemuda asal Jember juga dikabarkan tak bernyawa usai pesta minuman keras jenis arak. Yisman Awindarto, CTV. Polsek Karangpilang akhirnya menggelar rekonstruksi pembunuhan pria yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Namun reka ulang itu pun sempat ditunda karena tersangka pingsan. Polisi pun akhirnya memindahkan proses reka ulang itu ke kantor Polsek Karangpilang. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban Vendik Tri Oktasari, 27 tahun yang dibunuh oleh istrinya, Desi Ayu Indriani, 26 tahun. Awalnya dilaksanakan di jalan kedurus sawah Gede 1, Karangpilang, Surabaya. Dalam reka ulang itu tersangka harusnya meragakan 12 adegan. Namun saat adegan kelima, tersangka tiba-tiba pingsan dan tak bisa melanjutkan reka ulang tersebut. Akibatnya polisi pun membawa tersangka kembali ke Polsek Karangpilang. Proses rekonstruksi ini pun akhirnya dilaksanakan di dalam kantor Polsek. Sebelumnya, tersangka Desi sempat mengelabui polisi dan berdalih suaminya bunuh diri dengan cara gantung diri di depan rumah. Namun polisi pun menemukan kejagalan dan tidak cocoknya informasi temuan di lokasi kejadian. Dari penelusuran, diketahui bahwa korban dibunuh oleh istrinya. Yusmana Windarto, CTV Jembatan Ujung Galuh, Surabaya harus ditutup untuk sementara. Apa yang menjadi penyebabnya? Informasinya sesaat lagi usai pariwara. Jembatan Ujung Galuh, Surabaya harus ditutup untuk sementara. Yang trendi juga bergaya, elegan nyaman dipakai hanya ada pada usana tas matas. Usana muslim terkini, jerminan pribadi paling pantas dipakai hanya tas matas. Tas matas, 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 tas matas. Pakai tas matas, pasti pantas. Masa mie, gak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung darah, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung darah, enaknya nyambung terus. Kena getal jamur, jadi gak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanaks. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanaks, ahlinya atasi jamur kulit. Bengkel tempat produksi tutup minuman kaleng di Jalan Kalirungkut, Surabaya, Senin malam terbakar. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik hingga menjalar ke mesin pres tutup minuman. Beruntung api tidak sampai membesar dan berhasil dijinakan. Kebakaran bengkel tempat produksi tutup minuman kaleng Petilao Engineering di Jalan Kalirungkut, Surabaya ini sempat membuat panik warga. Beruntung api tidak sampai membesar dan menjalar pada bangunan lain setelah berhasil dipadamkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran. Petugas terpaksa mendobrak gerbang pintu masuk karena sempat kesulitan masuk ke dalam bengkel. Dan Ramil Rungkut, Mayor Infantris Supriot Triwahono menduga kebakaran akibat arus pendek listrik pada sebuah kipas angin yang menjalar ke mesin pres tutup minuman kaleng. Beruntung kebakaran tidak sampai memakan korban jiwa karena saat terbakar kondisi bengkel tutup. Akibat kejadian ini pemilik bengkel diperkirakan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Bagus Tiawan, JTV Pemirsa sidang kasus pemalsuan akta otentik berupa cover notes dengan terdakwa Guru Besar Ubaya terus berlanjut dengan agenda keterangan saksi ahli kenotarisan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dari keterangan saksi ahli, terdakwa semakin tersudut karena seorang notaris hanya membuat akta otentik bukan cover notes. Prof. Dr. Lenny Kusumawati, Guru Besar Ubaya yang juga seorang notaris, selasa siang tadi kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Surabaya. Sidang kali ini mengagendakan keterangan saksi ahli kenotarisan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Dr. Joko Sukisno. Di hadapan majelis hakim, keterangan saksi ahli semakin menyudutkan terdakwa. Pasalnya, seorang notaris tidak memiliki wawenang mengeluarkan cover notes karena bukan termasuk akta otentik. Sama ini sudah jelas dikataan. Ahli menjelaskan bahwa notaris berhak menolak jika diminta membuat cover notes oleh kliennya. Seperti diketahui, terdakwa dilaporkan oleh Linak Sita, Kepolis Taba Surabaya karena memberikan keterangan palsu dalam akta otentik berupa cover notes yang kemudian digunakan oleh Eka Ingwah Yuningarti untuk meeksekusi rumah dan tanah di Jalan Kemang, Jepun, Surabaya. Ayul Andim, JTV Pemirsa, hari ini jembatan ujung Galus Surabaya harus ditutup untuk sementara karena akan dilakukan uji beban jembatan yang dilaksanakan tim dari ITS Surabaya. Uji ini untuk mengetahui kekuatan jembatan dalam menahan beban kendaraan yang melintas. Setelah resmi dioperasikan akhir Maret lalu, jembatan ujung Galus Surabaya di kawasan Ngagel, Darmo Kali ditutup sementara mulai pagi hingga sore tadi. Hal ini karena Pemkot Surabaya mengukur uji beban jembatan untuk mengetahui kekuatan jembatan dalam menahan kendaraan yang melintas di atasnya. Pengukuran ini dilakukan tim dari Institut 10 November Surabaya dari jurusan teknik sipil dan teknik fisika. Pengukuran dilakukan dengan menempatkan sejumlah kendaraan besar seperti truk sampah, mobil damkar, dan eskavator dengan total berat kurang lebih 200 ton yang selanjutnya dilakukan pengukuran menggunakan alat khusus. Menurut Hidayat Sugiharjo, Ketua Tim Evaluasi, uji beban jembatan ini untuk mengetahui tingkat kelendutan serta frekuensi jembatan. Pengukuran harus dilakukan karena intensitas jembatan dilewati kendaraan sangat tinggi, terutama kendaraan muatan berat. Dengan penutupan ini di Sub Surabaya melakukan pengalian arus kendaraan, yaitu memperlakukan jalan darmo kali dua arah seperti sebelumnya. Selvi Wang, Aris Rohmatullo, CTV Dosen Universitas Kristen Petra Surabaya kembangkan inovasi robot dengan platform kecerdasan buatan dan teknologi neuromorfis. Simak laporannya sesaat lagi, Pocok Pitu segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa KPU Jatim mulai menyasar kalangan ibu-ibu paut dalam melaksanakan sosialisasi Pilkub Jatim 2018. Hal itu dilakukan agar partisipasi masyarakat pada pencoblosan, tepatnya 27 Juni nanti bisa meningkat. Sosialisasi Pilkub Jatim 2018 dengan tema perempuan hebat menggunakan hak suara ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Direktur Pemberitaan JTV, Imam Syafi'i, serta perwakilan pospau terpadu kecamatan Sawahan. Perempuan disasar sebagai target sosialisasi karena dinilai sebagai salah satu kelompok segmen strategis, serta lebih banyak dibandingkan laki-laki. Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, mengatakan, sosialisasi tidak sekedar menyampaikan informasi terkait tahapan, tapi juga surat suara dan cara menggunakan hak suara. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Jatim 2018. Dewi Imro Atin, JTV Jumlah agenda di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun selalu meningkat. Sebulan jika dirata-rata angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo mencapai 400-an perkara. Bahkan pihak istri lebih dominan mengajukan perceraian mencapai 68 persen. Tingginya angka perceraian disebabkan karena terjadi perselingkuhan, ekonomi, dan masalah lain. Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidoarjo tiap tahun angkanya mencapai 4.000-an perkara. Bahkan untuk tahun 2017 lalu, jumlah perkara yang masuk mencapai 4.728 perkara. Perceraian tiap bulan bahkan menyentuh angka 400-an perkara. Ulan, salah satu penggugat cerai suaminya karena faktor ketidakcocokan di dalam rumah tangga. Sementara itu, Muhammad Jumhari, Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo menyampaikan, angka perceraian di Pengadilan Agama jumlahnya paling tinggi dibandingkan perkara lain. Gugat cerai yang diajukan istri prosentasenya mencapai 68 persen. Mujanta Primadi, CTV Pemirsa seorang dosen Universitas Kristen Petra, Surabaya, mengembangkan inovasi robot dengan platform kecerdasan buatan dan teknologi neuromorfis. Robot ini nantinya digadang-gadang menjadi robot masa depan yang dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia. Inilah Omnibot atau Omnidirectional Mobile Robot yang merupakan robot-robosan terbaru menggunakan dasar pengembangan program kecerdasan, artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan dipadukan dengan teknologi neuromorfis. Omnibot yang mulai dikembangkan oleh seorang dosen program studi teknik elektro Universitas Kristen Petra, Surabaya, Indar Sugerto, sejak beberapa tahun terakhir ini digadang-gadang dapat menjadi terobosan robot pintar nasional yang nantinya akan dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia dan tidak hanya bergantung pada program yang ditanamkannya. Memanfaatkan teknologi neuromorfis atau dengan kata lain sistem robot tersebut meniru cara kerja otak hingga ke level sel-sel otak manusia. Indar Sugerto berupaya membuat tiruan ribuan sel syaraf manusia menggunakan bahan baku silikon dan memasukkannya ke dalam 48 chip yang tertanam pada mesin utama atau mesin spinnaker dari robot tersebut. Meskipun dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, nantinya Omnibot diharapkan tidak hanya dapat membantu dan meringankan kerja manusia, tapi juga bisa menjadi sahabat manusia. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Pojok Pitu selasa 24 April 2018. Jangan lupa follow akun Twitter kami di ad Redaksi JTV serta Facebook kami di Redaksi Spasi JTV untuk berbagi informasi, saran, dan kritik. Anda juga bisa menyimak berita-berita Pojok Pitu lebih lengkap di www.pojokpitu.com. Saya Oca Anggerea, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, dan salam JTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!